Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar dulur Selamat datang di channel saya Geket Fadiansa hari ini saya akan review modem Wi-Fi router Huawei b315 ini modelnya b315s warna putih oke langsung saja kita buka dalamnya ini sudah lama enggak saya pakai ya karena saya sudah langganan internet kabel karena di rumah saya ini sinyalnya buruk kirinya pindah ke internet kabel helm ini ada ini ada antena ya terus ini routernya sendiri terus di dalamnya lagi ada kabel land dan power supply ya terus kita lihat dalamnya ini kartu garansi ww terus buku pandual pengguna oke kita pindahkan ya eh kita buka jadi modem ini ringan ya kayak kopong gitu nggak ada isinya ini tampak depan indikator power terus internet wifi lain dan indikator sinyal kita coba yang belakang 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 ini pot-pot ya potnya RC-45-4 USB ini untuk itu flashdisk tancapin bisa nanti pakai untuk copy paste apa itu storage ya terus ini power ini tombol reset eh kita buka yang ini nah ini tempat kartu simnya seperti ini eh jaringannya untuk di Indonesia bisa semua ya dari port smartphone tekom CXL dan semuanya Indonesia Axis kalau spesifikasinya nanti lihat di deskripsi ada speednya kategori LTE kategori 4 sepatu 150 mbps dan ini tetap kalau kan antena kalau kita lihat bawah ini bisa lihat wvk SSG port namanya WA nomor router ini IP untuk mengakses website untuk pengaturan ya oke langsung kita rakit ya nah ini sudah saya rakit antenanya kali ini saya akan coba kartu sim pakai simpati sebenarnya paket penjualannya ada XL ya cuma sudah habis akhirnya pakai telekomsel kalau di rumah saya ini XL itu bagus sinyalnya Kenapa kalau saya pakai telekomsel ini saya pakai modem portable label saya ya ini kalau saya M3 saya punya dua ini Huawei ini langsung kita coba pasang nah ini sudah terpasang tinggal saya colokkan powernya nah ini powernya sudah nyala kita tunggu tunggu sampai ini nyala semua ya indikator internet Wifi karena kita nggak pakai len ya udah ini nggak nyala nanti itu sinyalnya ini merah masih belum nyala ini sudah hijau biru atau hijau ini hijau ya ini sudah lah ini sudah bisa ready bisa digunakan di sini cuma di sini kalau telekomsel sinyalnya susah rumah saya sinyal oke saya akan coba pakai iPad saya ini sudah tersimpan kalau ini ya SSD default password defaultnya ini Wifi nya ini ya belum saya ganti Oke kita akan coba pengaturan di websitenya ini ya 192 tadi ya alamatnya ini nah ini kita untuk pengaturan bisa pakai Huawei link ini Huawei link ini atau di websitenya ini atau di websitenya ini kalau kita website bisa langsung klik ini WebEx nah ini kan kelihatan sinyal modem anu apa untuk mematikan modem untuk mematikan jaringan internet kalau awal mula nanti saat beli baru kita akan muncul login loginnya ini ada disini defaultnya ini ya admin admin ini ya eh eh disini menunya lengkap ada nah ini oh ini muncul juga nah cek service ya saya bintang 122 pagar bintang 36 diketik disini nah titik sini ya terus kita masuk ke setting setting ini juga lengkap ini setting itu ya apnpn terus mobile connection terus network setting nah ini bisa kita bisa diganti GSM only atau LTE only nah ini ya saya masuk tadi TDD FDD bisa mencet bisa kita tentukan ya ingin yang GSM 1800 atau FDD 2300 itu yang bot sama Smartfriend Smartfriend ada yang 2600 yang LTE Advanced itu terus sistem ini atau device password modify modify password password ya Nah password ini untuk password login nanti bisa diubah disini kalau password passwordnya bisa di setting disini nah ini kan tadi defaultnya disini sama-sama yang dibawahin tadi 06777033 kalau maksimumnya device itu sampai 32 mungkin ini bisa dirubah dua atau tiga ini ya oke kita coba pakai Huawei link ya Huawei nggak bisa landscape nah ini Telkomsel login dulu kau nah ini sudah login yang nanti koneksinya akan ada disini yang terkoneksi apa aja ada laptop atau jadi Huawei link ini bisa iOS ada juga Android ya kalau yang belum tak belum pernah becunyak Huawei modem Huawei nah disini ada shortcut shortcut ini sama tadi usd yang untuk untuk komen jadi ya komen bintang 123 bintang 36 untuk ngecek kota tapi saya cek kota itu biasa langsung kalau telekomsel bisa langsung itu aplikasinya aplikasinya ya telekomsel hingga perlu lewat sini karena kurang lengkap enakan di aplikasi langsung nah disini oke misi untuk mematikan ini internet tabek ini masuk setting setting akunnya tadi ya ini password password login ya password login terus jaringan ini untuk setting APN sama tadi ini karirnya ini device-nya fast information fast information disini ya sudah cukup lengkap untuk pemula enggak aneh-aneh ya kalau disini bisa setting itu plan internet kalau kita sudah mencapai berapa Mega nanti ada peringatan terus bisa mati sendiri apa itu akses internetnya bisa terus kita coba pakai tes speed untuk internet saya pakai speed ini speed test by Oklai telekomsel finding server kita coba tes nah ini ya hasilnya paket telekomsel di rumah saya tahu sendiri kan kenapa saya enggak enggak pakai lagi ini modem karena si rumah saya ini sinyalnya susah speed test ini sangat-sangat buruk nggak bisa buat apa-apa ya download susah main game susah padahal ya pada dua ini kekuatan sinyalnya tapi ya gitu rumah saya itu itu susah hintar sinyal cuma XL sama aksis itu yang bagus oke begitu saja review saya di modem huawei b315 ini router sekaligus modem ya 4G mungkin ada yang saya ditanyakan silakan di tanya di komen eh terima kasih sudah menonton video saya channel gigit verdian sah jangan lupa subscribe comment and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you